Terima kasih Dan tiga rumah sakit daerah milik pemerintah Kabupaten Jember Hadir di ruang sidang paripurna gedung DPRD Jember Kabit Pelayanan Kesehatan Dinkes Jember Dr. Santi Indriya Sari mengatakan Berdasarkan Perbub No. 39 Tahun 2022 tentang JPK Menyebutkan bahwa program JPK mendorong tercapainya UHC Terpenuhinya pelayanan sesuai standar dengan sasaran para warga Jember Yang dibuktikan dengan KTP sebagai prasyaratnya Sementara untuk anak-anak di Jember bisa menggunakan KIA Atau surat keterangan kelahiran dari puskesmas atau pemerintah desa setempat Selain soal pelayanan kepada pasien yang biayanya tidak tercover BPJS ataupun JPK Komisi D juga membeberkan beberapa aduan yang diterima dari masyarakat Ada persoalan pembatasan perawatan hanya tiga hari Pembiayaan yang sulit ditanggung JPK Kabar ketika proses rujukan bor kamar di rumah sakit daerah telah penuh Lalu soal modus petugas puskesmas yang merujuk pasien ke rumah sakit swasta Demi mendapatkan honor tertentu Pushar lantas menepis beberapa tudingan tersebut dan menyebutkan bahwa tidak semua seperti opini yang beredar Meski begitu, ia mengaku akan tetap menginstruksikan kepada semua puskesmas dan tiga rumah sakit daerah Di bawah komando dinas kesehatan Untuk mengevaluasi pelayanan dan menjadikan keluhan masyarakat tersebut sebagai bahan perbaikan Terkait program atau sistem sirut ini Kedepan jangan terulang kembali Terus kami di DBT tetap akan melakukan pengawasan dan kontrol Karena itu bagian buku opsi dari kami Terus kami akan kawasi supaya tidak terulang kembali masyarakat yang tidak mampu dibugikan Karena ada hak masyarakat yang tidak mampu yang diatur Menurutnya berbagai laporan yang disampaikan para anggota komisi ID di forum RDP tersebut bukanlah mengada-ngada Bahkan ia mengaku sempat mengetes sendiri di rumah sakit daerah Patrang pekan lalu Ketika hendak melakukan rujukan, didapati info dari pihak rumah sakit bahwa bor di rumah sakit telah penuh sehingga gagal dirawat Di akhir Ketua Komisi ID, Muhammad Hafidi kemudian meminta Kepala Dinas Kesehatan Jember Agar bisa mengontrol para bawahannya Bahkan bersikap tegas Ia juga merencanakan akan melakukan pemanggilan lanjut kepada tiga rumah sakit daerah di Jember Dan pihak dari Dinsos Jember Serta BPJS Kesehatan Jember Untuk mengorek lebih jauh Mengenai pelayanan kesehatan JPK tersebut Salah satunya untuk menyelaraskan tentang pelayanan Jember Pasti Keren Karena banyak keluhan bahwa pelayanan Jember Pasti Keren ini Menurut masyarakat ini terlalu ribet Ada yang harus ditunda, harus Mereka tidak tertangani dengan baik lah intinya seperti itu Tadi kami mengundang semua Pukismas dan rumah sakit Ini kaitannya agar mereka bisa melayani dengan baik Sesuai dengan peraturan Bupati nomor 39 tentang Jember Pasti Keren Terima kasih telah menonton!